ayo buang kalau koleksi SNMPTN bu wangsa ini kunci anak panah mencipti kakek isi itu harta kamu Pak boleh tidak saya tanya-tanya perihal K.I.P. kuliah oh boleh K.I.P. mampu memberimu jalan yang lain memberi jalan untuk mendapatkan harapan dan cita-cita yang nyaris tak mungkin selamat siang pengisah yang budiman siang ini kita bertemu kembali dalam senior pusat layanan pembiayaan pendidikan tema kita kali ini adalah bagaimana dialog terkait dengan biasiswa pendidikan Indonesia yang tentunya sengaja saya mengangkat tema ini dan menghadirkan dua narasumber karena kenapa saya keliling melakukan sosialisasi tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan teknis yang muncul di kalangan pendaftar sehingga mudah-mudahan dengan senior siang hari ini dan sekaligus kami tayangkan melalui live Zoom mudah-mudahan bisa memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kandidat di lapangan pemirsa yang budiman yang ikuti Zoom pada hari ini di tengah-tengah kita sudah saya undang dua narasumber yang tentunya satu terkait langsung dengan sistem pendaftaran yaitu IT-nya yaitu Mas Dian selamat siang Mas Dian selamat siang Mas Dian yang kedua dengan Mbak Ratna yang merupakan PIC dari Biasiswa Pendidikan Indonesia pemirsa yang budiman yang saya hormati bahwa siang hari ini ada beberapa pertanyaan teknis saya ingin ajukan ke dua narasumber mudah-mudahan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seringkali saya temui di lapangan baik itu dalam bentuk tanya-jawab saat saya sosialisasi maupun itu pertanyaan-pertanyaan yang melalui Instagram saya nah mungkin saya ke Mbak Mas Dian dulu deh yang pertama Mas Dian ya etas sedikit peserta yang selalu gagal logi Mas Dian saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu gagal logi dan bahkan seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan di sistem oleh kandidat bahwa NIK-nya sudah dipakai ini gimana ceritanya Mas Dian baik, terima kasih Pak Kapus untuk yang pertama Pak kan kita dokter akun dulu dokter akun itu kemudian sistem akan memberikan email kita memberikan email kita harus cek emailnya untuk memastikan bahwa emailnya memang aktif lalu klik aktifasi baru habis itu bisa login beberapa kasus yang kemarin kita dapatkan kenapa NIK-nya sudah ada ternyata dia itu sudah ini Pak, apa namanya mendaftar dengan menggunakan email yang lain nah jadi emailnya sudah ada NIK-nya sudah ada tapi dia menggunakan email yang lain hal ini juga kemarin kejadian di peserta beasiswa Indonesia Maju nah itu datanya pre-logit ya Pak kita siapkan di belakang kemudian dia mendaftar lagi dengan menggunakan email yang bukan saat dia terima kita terima datanya jadi kalau kemarin akhirnya kita coba telucuri yang NIK-nya tidak ada itu bisa melaporkan health desk kemudian memberikan bio datanya Pak nanti ditanya sama teman-teman health desk nanti akunnya kita risetkan oh ya tapi ini juga ada kasus seperti ini terkadang mungkin di PDDK-nya antara PDDK-nya NIK yang benar yang dia pegang kadang-kadang kandidat mengatakan NIK saya sudah benar tapi toh masih saja informasinya NIK-nya tidak valid ini dimana kesulitannya Mas Dian ya baik Pak jadi sebenarnya untuk ini khususnya di PDDK berarti dosen ya Pak ya dosen contohnya dosen jadi kemarin juga saya menemukan kejadian seperti ini jadi ternyata memang di sister di akun sister yang milik para dosen itu emang NIK-nya salah Pak nah kemudian dosen itu bisa mengubahnya Pak nah request ubah itu Pak itu ternyata berjenjang Pak jadi dari dosen itu nanti request ke kampusnya oleh kampusnya di approve kemudian baru naik ke sumber daya di Dikti nah itu butuh waktu Pak jadi setelah di approve dan masuk ke PDDK itu jendanya sinkronisasi sistem kita setiap satu hari sekali Pak satu sampai dua hari sekali dan kemudian harap ditunggu dua tiga hari setelah itu NIK-nya bisa digunakan saya juga mendapat informasi seperti ini Mas Dan pemanya di saat memasukkan NIK mungkin karena kelebihan karakter nah di ujungnya mungkin dia tidak sengaja ada spasi atau di saat mengintri awal angka pertama tapi sudah ada karakter free di depannya di belakangnya jadi begitu selesai sekian belas digit kok gak bisa submit nah ini apa betul seperti itu Mas Dan ya kemarin tepat sekali Pak kita ketemu satu yang ternyata setelah angka-angka-angka di belakangnya ada spasi Pak jadi itu akhirnya di sistem perlu diupdate dulu Pak karena kita kan ngambil datanya dari PDDK ya Pak jadi kami meminta NIK-DN dan NIK kemudian kita cocokkan dalam rangka validasi apakah benar yang login ini adalah yang jadi kadang-kadang memang karena datanya ini juga pengelola data NIK ini di kampus itu bukan hanya dosennya sendiri Pak tapi bagian pepegawaya nah bisa jadi ada yang salah input atau apa itu juga oh iya jadi teman-teman Pak Mirza yang saya hormati ini satu informasi dari Mas Dian terkadang mungkin kita abai ya tidak mengecek kembali yang penting kita lihat semua angkanya sudah benar kita anggap sudah benar ternyata ada spasi free apakah di depan atau di belakang ternyata itu tidak bisa karena kenapa secara sistem dibacanya ada karakter nah ini teman-teman tolong dipastikan betul bahwa tidak ada spasi free di antara apakah di depan atau di antara nomor atau di belakangnya bagian akhir nomor angka itu tidak boleh ada free spasi karena itu pasti sistem membacanya sebagai karakter jadi ini informasi berharga buat kita semua karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang saya temukan di lapangan nah baik Mbak Ratna nah ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya temui di lapangan begini Mbak Ratna sebenarnya antara PTV dan PTA khususnya untuk dosen ya Mbak Ratna itu apakah mereka yang dari PTV harus mendaftar ke perguruan tinggi yang fokasi juga coba bagaimana Mbak Ratna memang untuk sementara ini masih terpisah kamarnya antara PTV dengan PTA teman-teman teman-teman PTV silahkan mendaftar melalui kamar PTV dan teman-teman PTA silahkan mendaftar melalui kamarnya PTA ini tidak hanya untuk PTV dan PTA saja tapi juga untuk kamar yang lainnya jadi ada beberapa juga pertanyaan Bapak bahwa apakah saya PTA tapi apa namanya list perguruan tinggi saya nggak ada di PTA adanya di budaya bolehkah saya melamar melalui budaya jadi kalau saran saya teman-teman lihat kembali perseratannya masing-masing teman-teman itu ada di kamar yang mana silahkan masuk melalui kamar yang sudah disediakan oh gitu jadi dia adalah PTV tapi jurusannya atau prodi yang dia ingin tuju listnya ada di PTA itu nggak bisa ya nggak bisa jadi harus PTV dengan rujukan list universitas tujuan PTV walaupun sebenarnya ada di PTA karena sudah keluar dari kamar masing-masing jadi itu teman-teman jadi para pemirsa tolong diperhatikan betul karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan yang berikutnya Mbak Ratna ini banyak juga terjadi di lapangan begini kok prodi saya A prodi-nya institusinya A tetapi kok terbatas para perguruan tinggi tujuan saya sudah dapat LOA seperti ini seringkali saya mengatakan teman-teman sebelum mencari kampus seharusnya melihat list dulu dimana ada program studi Anda universitasnya dimana jangan setelah mendapat LOA akan memaksa list universitas nah ini terbatasnya bagaimana Mbak Ratna list universitas tujuan itu sebetulnya di setiap penyedia beasiswa selalu ada dimanapun tidak ada sehingga saya tidak ada beasiswa yang kemudian membebaskan universitas tujuannya tujuan utamanya adalah karena kita pengen memastikan bahwa teman-teman belajar di tempat yang terbaik salah satu cara memastikan standarisasi itu melalui ranking dan beberapa kriteria lainnya nah memang kalau teman-teman lihat kenapa kemarin ada kenapa sekarang gak ada selalu ada tahun ini gak ada karena memang penilaian itu setiap tahun ada dari tiap perankingan universitas kayak THEQS itu tiap tahun mengeluarkan ranking baru dan yang namanya rapor ya Pak ya jadi ranking itu kan rapor universitas itu naik dan turun itu tergantung beberapa indikatornya dinilainya seperti apa jadi betul kata Bapak tadi bahwa teman-teman kalau mau mendaftar universitas silahkan dilihat dulu universitas tujuannya mana jangan asal dapet LOA pokoknya kemudian nanti aku udah dapet LOA kemudian nanti minta apa namanya penyedia beasiswa untuk segera dibayarkan seperti yang selalu saya gak saya gak bosen ngingetin ke teman-teman bahwa apa namanya ya kriteria atau namanya syarat beasiswa dengan syarat apa namanya PT itu dua hal yang berbeda itu dua entitas yang berbeda yang tidak bisa saling mengintervensi jadi kalau teman-teman udah punya LOA gak bisa kemudian ujuk-ujuk dateng ke LPDP kek ke puslabdik kek aku udah dapet LOA tolong dibayarin atau sebaliknya sudah dapat beasiswa puslabdik tiba-tiba ujuk-ujuk minta ke universitas aku udah dapet beasiswa tolong gue kasih LOA nah jadi untuk kalau LPDP kan dulu saklek ya dengan institusi khususnya dalam negeri adalah institusinya A prodi-nya A nah kalau BPI di kementerian pendidikan ini bagaimana BPI tolong dilihat kembali ke setiap kamarnya setiap kamar mempunyai kriteria yang berbeda kalau untuk PT A saya ingat saya boleh BB atau BA untuk universitasnya boleh B tapi program studinya harus akreditasi A seingat saya untuk beberapa apa nam beberapa kamar yang lainnya mungkin sedikit los kayak PTV PTV sedikit banyak tidak terlalu melihat akreditasi karena memang sangat sangat spesifik vokasi kita sekolah-sekolah vokasi demikian juga dengan budaya budaya lebih menyasar universitas-universitas memberikan program studi budaya kayak isi ya 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 jadi memang artinya teman-teman ya mohon diperhatikan betul bahwa kriteria BPI ini setiap jenis beasiswa sangat berbeda-beda contoh yang selalu saya sampaikan di dalam sosialisasi adalah usia apa bukan usia ya usia betul pokoknya dosen batas usia pensiunnya kan 65 tahun nah kalau kita kaitkan dengan rumus dari Surahidara Menpan nomor 28 tahun 2021 itu artinya batas usia pensiun dikurangi 3 kali masa studi 3 kali masa studi artinya kan 12 tahun nah 65 dikurang 12 maka usia 53 tahun masih bisa nah akan berbeda dengan yang guru masa usia pensiunnya adalah 60 nah kalau 60 dikurangi 12 maka itulah batas bisa mendaftar di pusat di BPI ini demikian juga bagaimana yang non guru non dosen tentu asumsinya disini adalah masa pensiun 58 nah 58 dikurangi 3 kali masa studi jadi bervariasi jadi seperti itu teman-teman ya karena apa namanya jenis biasiswa disini sangat bervariasi tapi semuanya adalah merupakan targeted dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mungkin ini satu lagi Mbak Ratna yang sebelum kita jeda ya satu lagi pertanyaan saya yang terkait dengan apa namanya ongoing ini masih banyak yang mempertanyakan karena ongoing ada di dalam salah satu jenis kita khususnya untuk PTA ya disitu masuk di tahun akademik genap artinya entrynya masuk di Februari ya masuk di Februari di semester genap nah ini bagaimana apakah ongoing itu berlaku untuk semua artinya batasannya dimana atau hanya yang entry Februari ini seperti apa ini masih banyak yang menerjemahkan berbeda-beda Mbak ongoing untuk BPI hanya diperbolehkan untuk dua jenis program yang pertama adalah calon guru SMK betul dimana untuk calon guru SMK boleh atau bisa diakomodasi untuk yang ongoing maksimal semester 3 jadi mereka yang masuk di September tahun 2021 yang lalu yang kedua adalah PTA mereka yang sekarang sedang di semester kedua masuknya atau inteknya adalah mereka Februari 2022 tahun ini kalau untuk yang setelah sebelumnya berarti gak bisa Pak untuk yang lainnya tidak diperkenankan untuk on-going oke baik berakali itu teman-teman untuk sementara sebelum kita jeda untuk melihat iklan berikut ini ayo pofus wangsa bu bu wangsa lalu seleksi SNMPTN bu wangsa ini kunci anak panah kunci peti kakek isi itu harta ini pak boleh tidak saya tanya-tanya perihal KIP kuliah oh boleh KIP mampu memberimu jalan yang lain memberi jalan untuk menggapai harapan dan cita-cita yang nyaris tak mungkin biar kaya terbang leluasa menampakkan sayapnya ke langit tertinggi dan bangunlah dari tidur panjangmu oke baik Bapak Ibu yang saya hormati teman-teman yang melalui Zoom ya selamat bergabung selamat mengikuti Zoom ini tentu saya nanti di akhir sesi saya ingin mengajak teman-teman berpartisipasi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan silakan dan bahkan siang hari ini saya menghadirkan narasumber yang sifatnya tenis ya jadi apakah itu permasalahan kesulitan mendaftar nanti silakan di ajukan pertanyaan kami nanti akan berikan sesi khusus setelah sesi ini saya masih ingin bertanya dua hal lagi kepada dua narasumber saya nah yang berikutnya Mas Dean ya yang sering juga saya temukan lagi dalam hal pertanyaan ini Mas Dean sudah mendaftar tetapi ada data yang ingin diperbaiki bagaimana ini Mas Dean baik Pak mekanismenya dulu ya Pak jadi mekanisme di BPI ini setelah punya akun daftar itu diarahkan untuk memilih jenis beasiswanya bagaimana setelah itu memilih jenis beasiswa karena tiap formulirnya itu setiap kamar kalau menurut Bu Ratna kamarnya itu beda-beda formulirnya juga beda Pak nah terus di ujungnya itu kita ada pengecekan administrasi kelengkapannya seperti apa kalau sudah oke itu bisa klik tombol kirim atau submit Pak setelah itu terkirim sebenarnya itu menyatakan bahwa data ini saya sudah lengkap tapi ada ada notifikasi nggak ada Pak jadi begitu akan di klik setelah di klik itu muncul pop up Pak dengan ini saya menyatakan dan aksi ini tidak bisa dikembalikan gitu Pak nah tapi dalam perjalanannya kita di health desk itu banyak ya Pak maksudnya ada yang mau ganti kampus kampus tujuan atau mengubah data nah itu sebenarnya secara teknis sistem itu sudah dikunci selama belum dikunci itu masih bisa diubah-ubah Pak tapi apabila memang sangat urgent dan lain sebagainya bisa dikonsultasikan ke tim health desk Pak karena nanti mungkin ada penilaian khusus atau ada tingjauan ulang tapi secara teknis saya bisa bilang kalau belum yakin Pak belum yakin jangan submit dulu jangan submit dulu tapi ter-save nggak hilang nggak oh nggak Pak kesimpan Pak tersimpan ya karena yang saya takutkan saat minta hari ini apa yang sudah dikerjakan sebelumnya hilang semua lagi mengulang lagi dan nol aman Pak aman ya oke baik oke pertanyaan saya berikutnya gini Mas Dian setiap lampiran khususnya yang di-upload itu ada batas maksimum besarnya file nggak jadi secara sistem kita membatasi 2MB Pak karena dokumennya yang diminta itu cukup banyak ya jadi mulai dari IJASA LOE dan setelah kami coba simulasi itu sebenarnya di angka 2MB itu cukup Pak aman oke nah satu lagi nih yang paling menarik nih dokumen tambahan dokumen tambahan karena banyak sekali pertanyaan ke saya juga Pak Har ini sepertinya kok ada repisi juknis katanya nah di belakangan kami diminta selain surat keterangan kesehatan bebas narkoba nah sementara sudah terlanjur submit ya Pak ya bukan hanya terlanjur submit tapi surat keterangan kesehatannya sudah keluar harus balik lagi minta surat keterangan bebas narkoba ini kan double nih nah bagaimana kalau terlambat meng-submit dokumen tersebut jadi untuk aneka dokumen-dokumen yang ada di revisi juknis kita Pak itu nanti akan kita minta pada saat seleksi wawancara jadi kami akan sediakan jadi bisa artinya kalau kemarin tidak sempat di upload lagi kalau tidak salah dulu pernah ada informasi bahwa ada tombol khusus nanti tambahan dokumen itu ya nanti kita akan buka setelah periode pemanggilan wawancara Pak kita akan buka jadi tidak perlu khawatir tidak dokumennya tidak lengkap oke jadi dua jalur kita pakai kalau tidak sempat di upload tambahan bisa membawa saat wawancara yang penting teman-teman para Pak Mirsa yang saya hormati jadi gini pendekanannya kembali dari Mas Dean mungkin juga Pak Ratna sudah seperti itu aturannya bahwa manakala tidak sempat meng-upload walaupun nanti ada tombol khusus untuk dokumen tambahan jangan khawatir bisa dibawa serta dokumen tambahan tersebut di proses wawancara yang penting sekarang berdoa supaya lulus sampai tahap wawancara yang sampai seleksi administrasinya saja ternyata belum beruntung tahun ini nah ini yang harus dipastikan dulu supaya beruntung tahun ini terkait dengan dokumen tambahan dua solusinya bisa di upload melalui tombol tambahan bisa melalui nanti saat di wawancarai di bawah serta dokumen baik terima kasih Mas Dean saya pindah lagi ke Mbak Ratna ini sering juga saya muncul dapat pertanyaan begini Mbak Ratna waktu mendaftar terutama luar negeri kemarin dan dalam negeri juga ada sih status kenulusannya kan belum jelas jadi sifatnya kan masih conditional ya nah mungkin sama dengan tadi Mas Dean begitu prosesnya ini sudah tertutup ini kan luar negeri sudah tertutup angkondisional beri tangan sementara waktu submit masih conditional nah boleh juga gak bisa buat serta-serta wawancaran Pak Ratna kalau kalau dalam negeri kayaknya gak mungkin ada conditional ini luar negeri anggap luar negeri kan udah tutup nih gak mungkin ada tombol perbaikan lagi nah bagaimana kalau conditional kemarin yang kita lakukan adalah ada dua jenis kondisi yang kita tetap kita terima Pak satu kondisi dimana mereka kondisinya adalah hanya mengenai dia harus apa ya namanya ya deposit Pak saya akan dia harus deposit dulu baru kemudian unconnya keluar itu tetap kita itung sebagai unconditional kondisi pertama kondisi kedua ketika teman-teman harus mengirim dokumen ijazah transcript yang yang apa yang resmi dan itu harus dilakukan hard copy itu butuh take time kan itu juga kita itung walaupun conditional kita itung sebagai unconditional kemudian yang ketiga adalah kondisi apa namanya ya beberapa kondisi intinya beberapa LOA conditional yang tidak akan mengubah unconditionalnya jadi itu hanya hal-hal yang tidak terlalu yang kondisi karena matrikulasi gitu ya karena kekurangan bahasa salahnya satu lagi ini sering jika kali apakah harpo berkatakan begini baratnya lain supaya di siang hari ini clear semua teman-temannya supaya hari siang hari ini clear semua apakah bukti fisik Tufel dilampirkan di upload apa tidak karena statement kita di dalam juknis maupun kita selalu sosialisasikan adalah sepanjang perguruan tinggi yang bersangkutan sudah menganggap yang kondisional artinya kan bahasa sudah tidak masalah nah sekarang dokumen masih perlu di upload atau tidak kalau untuk luar negeri masih pak sesuai dengan juknisnya kalau untuk dalam negeri kita ngikutin syarat perguruan tinggi jadi dua kondisi kalau perguruan tingginya mengisyaratkan di upload silahkan di upload contohnya UGM UGM untuk bisa lolos UGM itu teman-teman harus mengikutin aksep namanya seingat saya aksep atau apa kalau memang misalnya aksepnya ada silahkan upload tapi kalau misalnya ada universitas yang anda dapat LOA atau dinyatakan lulus tanpa adanya syarat kompetensi bahasa apapun ya gak usah di upload oke jadi intinya sepanjang perguruan tingginya mengisyaratkan di awal standar bahasanya sekian tentu kan ada buti fisik itu boleh di upload karena dari awal sudah ada tapi kalau memanya perguruan tingginya oke memang harus selalu misalnya tapi ada kalanya semester 3 baru dikejar baru lulus baru disyaratkan itu gak apa-apa berarti di perguruan tingginya sudah unconditional sudah diterima oke makasih teman-teman ya jadi itu pendekanan dari waratna supaya kita semua tidak khawatir lagi tidak was-was lagi ini bagaimana Pak Kahar karena saya sudah diterima di perguruan tinggi tapi memang secara bahasa di perguruan tinggi saya nanti semester 3 baru diminta atau mungkin sebelum ujian disertasi baru harus memenuhi standar minimum bahasa nah sekarang intinya kembali saya tekankan sepanjang sudah diterima percaraan conditional di perguruan tinggi tujuan bahasa jangan diperkoalkan lagi ya baik Bu Ratna sama Mas Dian mungkin saatnya kita menerima pertanyaan-pertemanyaan dari B peserta yang sekarang ini secara live kurang lebih ada berapa ratus nih sudah 217 yang ada bergabung dalam sub meeting wah resign banyak banget ya oke silahkan di di perbesar biar saya bisa memilih banyak sekali nih mulai dari Mas Mirzawan Pak Mirzawan silahkan Pak Mirzawan di unmute ya oke silahkan baik baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh lo kedengaran suaranya Pak Mirzawan halo Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Pak Kahar apa kabar Pak Alhamdulillah sehat walafiat ini sengaja saya buka zoom biar teman-teman semua tidak galau ya ya saya ketemu Pak Kahar ini di UNJ Pak oh iya waktu itu saya nekat ngambil S3 tanpa beasiswa tapi ya akhirnya D.O Pak waktu bayaran oke silahkan apa yang menjadi persoalan jadi gini Pak saya ini kan udah daftar BPI cuma permasalahannya ketika saya saya ngambil S3TP di UNESA nah tapi ketika saya register itu ada tulisannya data tidak ditemukan seperti itu Pak sementara kan saya punya NUPTK sudah punya NIK juga sudah punya itu kenapa Pak jadi dari guru apa dari dosen Pak Azmir jadi dari guru oh guru NUPTK ya oke iya betul itu saja pertanyaannya Pak Kahar sehat selalu oke makasih banyak Mas Mirzawan ya silahkan Mas Dehan ini dari NUPTK ini guru NUPTK ya Pak terima kasih Pak Mirzawan jadi untuk NUPTK ini kita tembak datanya dari pemilik datanya dan kita akan nyocokin NIK-nya nah kadang-kadang ada NIK di NUPTK-nya itu tidak cocok dengan yang Bapak input di BPI nah solusinya adalah nanti ke helpdesk aja nanti akan kita bantu menelusuri siapa yang salah Pak karena biasanya entah di data NUPTK-nya itu tidak ada atau kayak gimana tapi sepanjang kami membuka helpdesk itu semuanya masalahnya bisa tersolusikan oke jadi Mas Mirza ya silahkan di cek dulu salah satu data jangan sampai tidak sinkron ya cek dulu salah satu sumber data yang ada karena memang sistem BPI ini kita linkkan ya teman-teman dari guru link kepada Info GTK kemudian dari dosen link kepada PD Dikti sehingga kalau ada sumber salah satunya yang salah ini yang bermasalahan seperti yang saya katakan tadi waktu meng-entry impamanya NIDN atau NIK di PD Dikti ada kelebihan spasi maka dengan sendirinya akan tertolak di sistem BPI karena tidak sinkron demikian juga di Info GTK jadi silahkan Mas Mirza cek dulu Info GTK-nya seperti apa kondisinya di sana kemudian nanti kalau masih ada masalah silahkan masuk di health desk cuma satu persoalannya ini Mas Dian health desk katanya jarang sekali di respon jarang di nah ini baik jadi khusus untuk yang dalam negeri ini Pak ini kan kita kerjakan dengan waktu karena di akhir bulan ini akan tutup ya Pak jadi kita akan mulai standby lagi di jam kerja kita punya SLE harus kita jawab di 1x24 jam 1x24 jam insya Allah akan dilayani teman-teman ya apalagi menjalan penutupan kalau perlu kami tambah tenaga untuk nongkrongin health desk saja oke berikutnya Mas Vicky silahkan Mas Vicky di unmute halo Assalamualaikum Pak Kahan Waalaikumsalam Mas Vicky baik Pak mungkin langsung saja pertanyaan saya saya juga alumni LPDP OPS 2 dan S3 jadi apa panggilan saya Mas Vicky Mas Vicky apa panggilan saya selama ini PT Andusen apa Pak mohon maaf agak putus-putus jadi selama ini apa panggilan saya kalau alumni LPDP ayah ya silahkan Mas Vicky silahkan oke Pak Alhamdulillah saya sudah punya LOA untuk S3 di UPI di Bandung dan sudah registrasi sudah melengkapi secara-secara tinggal submit tapi menunggu keyakinan dulu mau cek lagi mau cek lagi sebelum ditutup nah dibaca-baca lagi nah mudah-mudahan nanti bisa lebih baik prefer-nya cuman pertanyaannya saya baca di UPI itu untuk registrasi mahasiswa barunya tanggal 10 sampai 16 Agustus perkulian mulai tanggal 1 September awalnya kan memang dalam negeri ini terakhir samibiasiswanya tanggal 30 Juni jadi saya kira mungkin jedanya cukup panjang sebelum awal semester baru sementara ini 31 Juli nah baru submit untuk tahap pertama nah saya mau nanyakan karena di buku panduan itu kan tidak ada tanggal pasti mengenai proses wawancara dan final kapan umuman kita ini dinyatakan lolos atau tidak jadi saya agak khawatir juga apakah bisa nanti semester ganjil ini bisa berkuliah nah gitu pak kalau seandainya ditakdirkan punya rezeki lolos BPI ini itu pak pertanyaan terima kasih mas Piki silahkan ini ibunya juga mas Piki ini ibunya baru kemarin ketemu acara ini ya bu mas kalau gak submit gimana tahu aku kamu lus apa enggak gitu kan yang penting kan harus kamu dulu gitu kemudian banyakin doa baru gitu kan amin amin siap dalam negeri mungkin kita punya rencana untuk nyicil mas jadi silahkan disubmit aja nanti kita cicil untuk administrasi dan wawancaranya meanwhile mungkin kita juga bisa cicil pak untuk bicara ke universitas untuk bisa tunda bayar oke khusus untuk UPI sebenarnya saya sudah bicara dengan Pak Rektor ya Mas Piki ya jadi nanti ketemu aja Pak Rektor atau Direktur Kemasiswaan disana saya sudah bicara dengan beliau khusus yang masih dalam proses seleksi bisa diberikan dulu keterangan bahwa masih diikut seleksi dan bisa diberi waktu jeda sambil menunggu pengumuman dari BPI ini saya sudah bicara dengan Pak Rektor siap mas Piki ya semoga semoga lolos ya semoga amin amin terima kasih banyak saya lanjut ke Pak Peti silahkan di unmute ya cek Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam silahkan ya selamat siang Pak Kak Har Bu Ratna dan Pak Dean ini sama sih pertanyaan saya seperti tadi Mas Piki yang pertama berarti saya akan memastikan apakah perkuliahannya jika dimulai dalam semester ganjil ini masih bisa diakomodir ya Pak karena kan insya Allah insya Allah insya Allah insya Allah pokoknya gini aja Mbak Beti ya komunikasi keperguruan tinggi bahwa saya dalam posisi sedang seleksi di BPI nanti kami komunikasi nanti kami komunikasi juga bantu komunikasi keperguruan tinggi oke baik Pak baik nanti saya komunikasi ke perguruan tinggi tujuan saya kemudian yang kedua Pak secara teknis di halaman website itu kemarin kan ada isian mengenai prestasi kalau tidak salah saya dari GTK Pak oh GTK juga ya dan kebetulan saya ada prestasi di tingkat misalnya di kabupaten padahal di website itu hanya tercantum di tingkat nasional apakah prestasi yang saya cantumkan hanya boleh di tingkat nasional saja atau saya boleh mencantumkan di tingkat kabupaten seperti itu Pak oke Mbak Ratna silahkan Mbak Ratna Mas Dehan sehingga saya kalau untuk yang prestasi minimal tingkat nasional hanya untuk BISO Indonesia maju Bapak kalau untuk yang lainnya mau tingkat RT mau tingkat RW kabupaten silahkan dicantumkan aja Ibu jadi tidak ada masalah Bu ya jadi yang akan membatasi nasional dan internasional itu adalah BIM BISO Indonesia maju karena di sana memang khusus untuk prestasi nasional dan internasional jadi untuk guru dosen pelaku budaya kalau ada prestasinya apapun jenisnya boleh di upload silahkan oke baik Pak walaupun di website-nya tertulis walaupun di website-nya tertulis setara tidak apa-apa oke baik terima kasih Pak terima kasih Mbak Afik yang berikutnya Pak Amin Rosyidin Pak Amin silahkan Pak Amin baik terima kasih Pak Kahar Bu Ratna dan tim ya langsung saja ke pertanyaannya Pak dua saya ingin ajukan yang pertama sinkronisasi antara FAQ dengan buku panduan revisi kedua Pak terkait PT ADN skema ongoing ya di S3 nya Pak karena di FAQ itu tertulis mahasiswa ongoing maksimal yang sudah terdaftar di semester genap tahun ajaran 2021-2022 kemudian di buku panduan OID itu apa namanya mahasiswa yang sudah terdaftar maksimal di semester pertama artinya kan ini masih multi tafsir ya Pak jadi semester ganjir atau semester genap kemudian untuk lebih ke teknisnya Pak Kahar di pertanyaan kedua adalah disitu diminta KRS semester jalan atau KHS sedangkan di menu upload itu hanya tersedia KRS saja mohon maaf karena dan kekhawatiran kami takutnya nanti di KRS kami upload KHS itu jadi permasalahan untuk menggunakan baik baik terima kasih Pak Kahar makasih banyak makanya sengaja saya buka zoom ini buat menyelesaikan sifatnya teknis-teknis ini ya oke silahkan Pak Ratna yang pertama apa ya tadi Pak ulangin Mas Cuma Mas FAQ konsistensi FAQ dengan buku padaman panduan nanti kita lihat lagi ya Mas tapi yang jelas saya ingat saya yang paling baru adalah buku panduannya Mas silahkan ikuti buku panduannya FAQ nya beberapa mungkin masih ketinggalan belum sempat direvisi belum di update ya belum di update ya oke kemudian kalau untuk yang apa namanya apakah boleh apakah bisa mulai semester 1 bisa jadi untuk tahun ini semester 1 boleh untuk beberapa yang ongoing yang diperbolehkan ongoing kamar-kamar boleh ongoing ya berarti boleh lebih dari semester 1 seperti ketentuannya ketentuan beasiswanya kemudian apakah KHS atau KRS salah satu gak apa-apa Mas it doesn't matter at all jadi intinya Mas Amin ya bahwa khusus untuk yang ongoing saya tekan kembali memang di BPI ini hanya ada dua jenis ongoing khusus untuk dosen PTA yaitu semester 1 pada bulan Februari 2022 kemudian yang kedua ongoingnya adalah calon guru SMK kenapa ada calon guru SMK bisa maksimal sampai semester 3 karena untuk melihat profiling didaktif metodiknya gak mungkin yang berhasil baru kita bisa rekam bahwa ini ada punya bakat calon guru atau tidak tentu sudah harus melalui peratek mikro teaching dan sebagainya dulu di kampus sehingga harus merekam kemampuan didaktif metodik dan sebagainya jadi seperti itu ya teman-teman sekalian makasih Pak Amin selanjutnya Mas Takdir Muhammad Takdir silahkan oke baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mas Takdir minal adin wa alfa izin Pak selamat minal adin wa alfa izin selamat ya jadi gini Pak mohon maaf kami sebenarnya ini mendaftar di tahun 2021 tapi gagal ya gak loros kemudian tahun ini saya coba dengan akun yang sama tapi gak bisa apa namanya dapat tidak ditemukan oh ya ya kemudian yang kedua mungkin sedikit ada gambaran siapa tahu tahun ini kira-kira indikator peniliannya apa-apa saja sehingga kami ini gagal di diapan oke oke terima kasih Pak ya gimana Mas Dehan itu berdaftar tahun lalu tahun ini gak bisa masuk karena gimana itu ini sebenarnya sistem yang lama sama sistem yang sekarang itu sebenarnya udah berbeda udah berbeda dan bisa daftar lagi Pak sebenarnya nah yang perlu ditanyakan ini lewat jalur mana nih guru atau dari jalur dosen sehingga nanti kita perlu cek di sumber data utamanya Pak cuma Mas Takdir dari mana Mas Takdir guru apa dosen dosen Pak oh dosen dari dosen itu berarti NIDN ya kita cek dulu NIK ini nanti kita bandingin jadi kalau misalnya NIK ini cocok itu pasti akan masuk nah mungkin ada beberapa juga yang perlu dicek karena dosen itu bisa dilihat di akun sisternya Pak karena itu ada NIDN-nya nanti bisa dicek NIK ini sama jadi Mas Takdir coba dicek ya salah satunya di sister dan sebagainya karena ini kita sudah menggunakan jalur link ya sistem supaya tidak merepotkan teman-teman tapi itu risikonya memang berisiko seperti ini kalau ada yang salah satu maka gagal untuk melakukan apa pendaftar lanjutan karena dianggap tidak dibaca atau sama sekali dianggap sudah pernah digunakan dan sebagainya jadi dua hal ini berpotensi untuk menyebabkan teman-teman sulit untuk masuk silahkan dicek dulu kembali ya Mas Takdir sebelum tahun 31 insya Allah masih ada waktu masih ada waktu segera nah ini satu pertanyaannya Mas Mbak Ratna kriteria Mas Takdir kalau kemarin gagal kalau yang tahun lalu ini cuma administrasi tidak saja ya Pak basically kalau administrasi itu cuma lengkap tidak lengkap sesuai tidak sesuai jadi kalau yang tahun lalu gagal tolong dilihat lagi apakah tufelnya yang tidak sesuai apakah tidak memenuhi syarat atau hal yang lainnya aku tidak mengerti intinya tapi kalau untuk tahun ini kita punya dua tahap punya dua tahap seleksi yaitu administrasi dan wawancara seperti yang dijelaskan tadi bahwa administrasi cuma lengkap tidak lengkap sesuai tidak sesuai kemudian kalau wawancara nanti teman-teman akan diwawancara dengan panel yaitu yang satu adalah akademisi yang kedua adalah psikolog dan yang ketiga adalah profesional intinya kalau diwawancara teman-teman harus tahu betul apa yang teman-teman mau keunggulan universitas tujuan kemudian ilmu yang akan teman-teman gali itu apa untuk apa di kemudian itu saja Pak oke bocorannya itu wah dikasih tipnya nih Mas Taktir oh Mbak Ratna oke makasih ya Mas Taktir berikutnya Adam Suduri Mas Adam silahkan buka masih di mute Mas Adam ya baik Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Pak Kahar dan Mbak Ratna ya perkenalkan saya Adam dari Gorontalo Alhamdulillah Pak terkait pendaftaran S2 nya di IPB itu saya sudah lulus Pak dan Alhamdulillah itu sudah ada informasi mulai perkuliahannya itu Insya Allah Agustus ini Pak tanggal 16 nah ini terkait pendaftaran beasiswanya Pak Alhamdulillah sekarang saya sudah lengkap semua berkasnya tinggal belum berani saja untuk submit beasiswanya Pak karena memang yang pertama saya tanyakan itu adalah terkait itu Pak di berkas beasiswanya itu kan pertama kali saya buat akun itu kalau nggak salah tanggal 21 Mei Pak waktu setelah pengumuman IPB-nya lulus terus itu saya masuk ke data beasiswanya itu nggak ada pilihan apa dosen sama tenaga kependidikan terus sama memasukkan NITK nah itu nggak ada tapi sekarang posisinya saya Pak Alhamdulillah semua dokumen sudah ada cuma tinggal memastikan saja apakah walaupun di apa di berkas beasiswanya itu tidak terlihat apakah saya dosen atau tenaga kependidikan itu nggak apa-apa Pak atau gimana atau mungkin saya mau riset akun dulu terus saya masukkan data-data semuanya atau gimana Pak saya tinggal menunggu untuk submit dokumen Alhamdulillah sudah lengkap semua dan untuk IPB-nya sudah mau kuliah Agustus ini Pak kira-kira bagaimana untuk saya terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam silahkan Mas Dehan baik berarti Pak Adam Suyuri ini dosen atau apa profesinya tenaga kependidikan Pak tenaga kependidikan oh tenaga kependidikan PTA berarti ya jadi sebenarnya begini ada yang yang pertama usulan yang kemarin bisa dihapus dulu kemudian bisa diajukan lagi itu yang pertama Pak selama kan belum submit ya kemudian cara yang kedua adalah silahkan kontak helpdesk ngasih screenshot ini yang mau ditambahkan nanti kita validasi nanti bisa kita tambahkan jadi sekarang pada intinya adalah kalau merasa bisa melihat NIDN NITK dan teman-temannya itu yang memang belum ada pada saat waktu itu karena waktu itu sistemnya juga berproses Pak ditambahkan fitur kalau misalnya ada yang kurang kita akan bantu semaksimal mungkin begitu Mas Adam ya jadi ada dua cara nih dikasih Mas Dean bisa menghapus mengupload bisa juga tinggal melengkapi saja oh ya baik Pak terima kasih banyak Pak oke 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 kebetulan Mas Dean ini pangkalannya di IPB jadi gak ada masalah insya Allah oke saya lanjut Mbak Dewi oh ya baik Pak Pak Devi Mbak Devi Mbak Devi Kurnia Kurnia Sari silahkan Mbak Devi ya Pak Assalamualaikum Pak Kahar Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya Devi dari Universitas Malahayati Pak bertemu kembali oh ya Malahayati ya pada Bu Ratna dan Pak Dian ini saya satu pertanyaannya di berkas dokumen untuk yang S3 PTA itu kan ada surat dokumen rencana study dan surat perjanjian dengan PT itu apakah itu untuk khusus S2 atau yang untuk S3 begitu ya Pak pertanyaannya untuk S2 Bu kalau perjanjian dengan PT hanya untuk S2 saja untuk S2 ya Bu calon dosen calon dosen kemudian yang surat dokumen rencana study itu kalau yang untuk S3 proposal riset kalau S3 silahkan diganti dengan proposal proposal disertasinya proposal riset oh ya jadi berarti kalau kami yang S3 itu dua dua itu tidak kami upload ya Bu kalau untuk S3 kalau sudah ada SK rektor yang menyatakan ibu dosen sudah ada di NIDN-nya ya gak usah gak apa-apa gak usah tinggal proposalnya aja Bu jadi yang rencana study itu diganti dengan proposal riset ibu oh ya baik karena untuk proposal riset ada sendiri Pak uploadannya di bawah jadi dua itu gak ya Bu gak usah gak usah gak apa-apa Bu oke baik terima kasih Pak Dewi terima kasih Pak Kahar jangan sama-sama berikutnya yang aktif ini Mas Hendy silahkan Mas Hendy Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Mas Hendy silahkan tapi Pak saya Handi Firdiansa dari Pak Rampang ini rapang iya Pak betul dari Universitas Muhammad Asiden Rampang ya silahkan Pak Alhamdulillah Pak saya daftar PTA di Universitas Negeri Malang Prodi Teknologi Pembelajaran Alhamdulillah sudah diterima sudah upload upload loat juga dan ada jadwal kuliah Agustus nanti Pak terkait pertanyaan saya beberapa teman sudah mengakomodir hanya saja masih ada satu saya belum submit terkait rekomendasi akademisi Pak karena bisa tidak rekomendasi akademisi itu tanda tangannya via digital saja Pak berhubung karena beberapa dosen yang saya minta rekomendasinya di luar daerah mungkin cuma itu Pak tanda tangan digital boleh tidak oke silahkan Pak Ratna makasih Pak boleh Mas tapi mungkin disertai dengan screenshot email kali ya bahwa memang beliau memberikan rekomendasi dan diizinkan menggunakan digital oh iya makasih banyak Pak oke makasih ya terselesaikan ya Mas iya Pak makasih oke selamat kini iya wali-wali selamat oke berikutnya yang stand by Mbak Nila Mbak Nila silahkan baik terima kasih terima kasih selamat siang Pak Kahar Bu Ratna dan Mas Dean saya pendaftar beasiswa dari guru kemudian yang saya tanyakan begini Bu Ratna Pak Kahar mungkin bisa menjawab jadi jurusan saya dari S1 dan nanti saya akan mendaftar di S2 itu apakah harus linier ataukah boleh beda jurusan karena begini Bapak dan Ibu untuk beberapa bulan ke depan mungkin saya akan menerima SK kepala sekolah jadi apa namanya background saya dari S1 itu akan berbeda dengan yang akan saya ambil di S2 mungkin begitu Bapak terima kasih enggak Bapak enggak linier sepanjang memang nanti keluar tugas belajarnya dari kepala sekolah atau dari BKD kalau Mbaknya PNS provinsi atau kabupaten jadi begini Bapak Ibu yang saya hormati semuanya terkadang banyak sekali pertanyaan seperti ini dari seperti Mbak Nila baik itu dosen maupun guru linieritas jadi sebenarnya antara beasiswa dan linieritas enggak ada hubungannya enggak ada hubungannya linearitas itu hubungannya kalau guru ada sertifikasi kadang-kadang enggak ada sebagainya itu hubungannya jadi sepanjang regulasi di masing-masing membolehkan itu silakan jadi tidak terkait dengan beasiswa gitu ya oke makasih berikutnya yang stay in pay monitor saya lihat ada Mas Dimas silakan Mas Dimas oke terima kasih Pak terima kasih sama-sama silakan Assalamualaikum sebelumnya perkenalkan saya Dimas saya calon penerima beasiswa Indonesia Maju saya ingin tanya soal kurasi Pak jadi sampai saat ini piagam saya yang sudah dikurasi satu bulan lalu itu belum ada hasilnya Pak sementara di persyaratan dokumen mesti upload piagam yang sudah dikurasi Pak kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya Pak oke saya kabar jadi proses kurasi itu ada dua Mas kalau memang masih belum ada itunya belum ada surat kurasi dari puspresnas kalau memang mau mendaftar lagi daftar aja gitu kan nanti prosesnya adalah administrasi dulu kemudian semua piagamnya Mas nanti kita lempar ke puspresnas untuk dikurasi hasil kurasinya dilemparkan kita untuk di diumumkan hasilnya gitu Pak apakah lolos atau tidak oh jadi piagam saya itu yang belum dikurasi itu saya upload dulu di BIM-nya nanti di BIM dan di websitenya puspresnas masih ingat saya jadi kalau yang sudah memegang sertifikat kurasinya puspresnas itu silahkan di upload kalau sudah di upload kalau sudah pegang sertifikasinya puspresnas maka tidak perlu kurasi lagi tapi kalau perlombaan atau ajang yang Mas atau Mbak ikuti belum terkurasi oleh puspresnas semua piagamnya silahkan di upload untuk kemudian dikurasi bersamaan dengan seleksi administrasi kurang lebih gitu Mas terima kasih daripada menunggu Mas Dimas menunggu kurasinya terlambat mendingan daftar aja dulu nanti secara paralel kita coba komunikasi kampus presnas sambil berjalan kurasi administrasi juga bisa berjalan terima kasih banyak Pak oke sama-sama sekarang Mbak Dini Mbak Dini silahkan baik terima kasih Pak Kahar Buratna dan Pak Pak Deyan perkenalkan saya Dini Surilayani dosen Untirta Serang Banten Bapak Alhamdulillah saya sudah dapat LOA dari Fakultas Pertanian untuk S3 Prodi Ilmu Doktor Ilmu Pertanian UGM nah sekarang ini kan sedang periode registrasi ya Pak sampai tanggal 12 karena pernah dapat sosialisasi dari UGM saat itu jadi saya memutuskan untuk karena belum ada pengumuman beasiswa berarti saya intake nya di Februari 2022 2023 di semester genap nah apakah ada persyaratan yang harus saya lengkapi untuk sebagai pendamping nanti pada saat wawancara yang dibutuhkan untuk terkait diver ini terus yang kedua jika nanti bisa diver di genap berarti periode ini saya masih bisa aktif mengajar dulu ya Pak di semester ini demikian terima kasih betul Mbak Dini jadi intinya surat keterangan diver pasti dibutuhkan jadi ada persetujuan dari kampus jangan sampai intinya itu aja nanti saat wawancara bawa persetujuan diver dari UGM dan selama masih menunggu sampai Februari silahkan mengajar gak ada masalah karena hitungannya masih aktif nanti kan terbit itu setelah bisa diterbitkan surat tugas belajar setelah dinyatakan lulus setelah inteknya masuk berkuan tinggi baik terima kasih terima kasih oke terima kasih tidak usah saya lempar ke barat selanjutnya Mas Mahfud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya maaf dari NTT Pak Kupang saya dosen di INU Kupang saya sudah dapat dari IPB juga di jadi mungkin sama juga seperti teman-teman tadi yang terkait karena kami kan sudah mulai melihat tangan 16 Agusus Pak mungkin saya minta tolong Pak Kahan atau Mas Deyan karena tadi katanya katanya IPB mungkin bisa kami diberi kepasian mungkin ada bisnis perpanjangan kelonggaran untuk pembiayaan barangkali tapi apakah nanti kalau memang dari IPB itu tidak diberi kelonggaran apakah nanti kami bisa menggunakan seperti teman-teman sebelumnya nanti kami nanti bisa perumuran dipergi IPB apakah nanti tidak bermasalah kalau kami kuliahnya di semester genap nanti itu yang pertama yang kedua terkait di sistem itu karena terkait rekomendasi atasan memang kalau kebetulan kami kan PTS jadi dipanduan itu kan kalau izin itu kan harus izin kepala edrodikti jadi tadi saya sudah komunikasi dengan orang edrodikti katanya harus ada surat kalau untuk izin dari pimpinan edrodikti itu harus ada surat permohonan juga dari PT asal saya harus ada surat permohonan nanti mereka akan mengeluarkan suratnya jadi kemungkinan Pak format suratnya sepertinya agak sedikit beda dengan dipanduan itu Pak surat izin dari edrodikti apakah memang tidak terlalu jawabannya sepertinya di surat tugasnya itu berdasarkan permohonan dari pendingan tinggi asal saya sepertinya mungkin ada sedikit perbedaan apakah tidak ada masalah kalau formanya sedikit berbeda dengan yang dipanduan itu yang kedua yang yang ketiga terkait karena dipanduan itu rekomendasi atasan tidak ada Pak apakah rekomendasi atasan saya rektor itu apakah boleh mirip seperti rekomendasi akademisi formatnya yang dari atasan karena tidak ada rekomendasi atasan silahkan Mbak Ratna Mas Dehan jawab untuk yang IPB sebenarnya begini kalau di sistem kita kalau sudah klik submit itu ada kartu peserta ini sebenarnya sebagai bukti kalau nanti di IPB setahu saya untuk proses differ karena BSI belum dapat itu ada opsi seperti itu Pak atau ada opsi sebenarnya tunda bayar seperti yang tadi Pak Pak Khardan Nurat sampaikan kemudian untuk surat yang tadi surat rekomendasi pimpinan dengan surat rekomendasi akademisi itu dua hal yang berbeda jadi kalau rekomendasi akademisi itu sebagai syarat bahwa memang direkomendasikan untuk olah lagi kalau pimpinan itu masalah kepegawaiannya Pak kemudian kalau untuk format kayaknya selama substansinya sama itu tidak jadi masalah mungkin bisa ditangguh jadi kita menambahkan mas kalau untuk format silahkan aja beda gak masalah yang penting substansinya sama intinya sama surat rekomendasi itu memang ada dua mas surat rekomendasi akademisi itu biasanya mas harus minta dari dosen pembimbing tesis sebelumnya atau dosen akademik sebelumnya di jinjang sebelumnya itu pengen meng-capture seberapa bagus potensinya seberapa jauh kalau dikasih kesempatan melanjutkan ketinggian yang lebih tinggi dengan beasiswa sementara kalau untuk dari pimpinan itu intinya bahwa Anda diizinkan agar tubelnya nanti keluar diizinkan untuk sekolah lagi memang kebutuhan institusi intinya lebih ke situ aja oke jadi pertama formatnya boleh berbeda-beda tidak ada masalah tidak perlu seragam panjang substansinya ada di dalamnya soal rekomendasi dari akademisi maupun pimpinan itu pasti berbeda kalau dari akademisi seperti tadi disampaikan Baratna lebih meng-capture ke potensi yang kita miliki untuk lanjut ke jinjang berikutnya tapi kalau pimpinan lebih kepada perizinan diizinkan atau tidak karena nanti dasarnya untuk menerbikan tugas-surat tugas belajar oke Mas Pak Put selamat mudah-mudahan semuanya sukses ya yang terakhir dari Mbak Mutia silakan di-unmute dulu Mbak Mutia silakan halo selamat siang Pak Pahar Bu Ratna dan juga Pak Adean mohon izin mohon izin bertanya maaf saya Mutiara dari Akamigas Balongan mohon izin bertanya Pak saat ini kan perguruan tinggi tempat saya bekerja itu sedang mengajukan perubahan bentuk Pak dari akademi menjadi institut nah informasi yang saya terima itu dalam waktu dekat SK SK akan keluar akan keluar nah sementara ini kan kalau misalnya saya daftar dari akademi itu kan berarti saya kampus tujuannya perguruan tinggi vokasi apa ya sementara untuk perubahan bentuk ini direncanakan saya home base nya itu pindah ke perguruan tinggi akademik gitu jadi tapi saat ini memang SK nya belum keluar gitu Pak nah itu yang pertama itu jadi untuk perguruan tinggi tujuannya apakah saya tetap PTV atau PTA kemudian terkait pendaftaran ya Pak ya ketika nanti diterima itu kan kami ada biaya matrikulasi dan biaya pengembangan studi nah itu apakah di cover juga oleh BPI atau seperti apa terima kasih Pak baik terima kasih Pak saya langsung respon aja kalau pembiayaan kami yang sifatnya matrikulasi tidak meng cover ya tidak membiayai matrikulasi karena kenapa pengalaman kita matrikulasi itu masih punya potensi 50-50 untuk diterima atau tidak gitu loh jadi kita tidak memenanggu risiko karena membelanja ke uang negara lantas Pak Mutiara pemannya tidak lolos untuk tahap selanjutnya jadi matrikulasi pada intinya teman-teman kita tidak biayai kemudian yang pertanyaan kedua silahkan Pak Ratna iya PTV ke PTA kalau saya pegang underline dokumennya apa Pak sebelum SK institutnya keluar ya Mbak masih pakai SK yang lama PTV Mbak oke makasih Pak Mutiara ya seperti itu karena kita belum menerima bukti fisik ya secara regulasi maka kami masih berpedoman bahwa Mbak Mutiara masih dari PTV mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya teman-teman sekalian tidak bisa kami berikan kesempatan keseluruhan karena waktu terbatas insya Allah dan waktu dekat saya akan buka lagi seperti ini supaya bisa mengakumulir banyak informasi dari teman-teman semua terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya dan mohon maaf atas segala kekurangan terutama keterbatasan waktu sehingga tidak bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kita semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati